Sekian lama ditutupi, akhirnya, Laudia Sintiabella mengungkapkan penyebab hancurnya rumah tangga bersama Engku Emran. Hal tersebut diungkapkan oleh Sintiabella sendiri. Untuk diketahui, Laudia Sintiabella resmi dipersunting oleh Duda asal Malaysia, Engku Emran, pada 8 September 2017 lalu, dua tahun berselang. Bella mengumumkan bisah sejak 1 Juli 2020. Bella dan Emran menikah dengan perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 14 tahun. Saat ditanya, sedikit kisah tentang rumah tangganya itu, pertama kali soal perbedaan usia menjadi kendala dalam rumah tangga sang artis dengan mantan suami, atau justru sebaliknya. Bella pun menyinggung soal perangai asli sang mantan suami, yang sangat berbanding terbalik dengan dirinya. Bella mengaku, bila dirinya adalah tipe orang yang romantis, namun tidak untuk Engku Emran. Bella mengaku, mendambakan hubungan yang romantis dalam pernikahannya. Mantan kekasih Rafi Ahmad itu, juga mengaku ingin diperlakukan romantis oleh pasangannya. Bella sadar, hal itu menjadi salah satu penyebab hubungan rumah tangganya dengan Engku Emran berjalan tak sehat dan berakhir cerai. Bella mengaku, ia sempat mencoba berbagai cara untuk bisa mempertahankan hubungannya dengan Engku Emran. Tapi sayang, segala usaha tak membuahkan hasil. Bella semakin kecil hati, menyikapi perangai Engku Emran saat itu, apalagi kondisi keduanya yang hidup berbeda negara. Bahkan di momen lebaran Engku Emran tak menemani Bella bersama keluarga di Bandung, dan memilih tetap berada di Malaysia. Demikian, dari INN Indonesia, sukses for you all, and see you on top.